Arab Saudi merilis aturan baru terkait umroh untuk memudahkan jemaah yang ingin melaksanakan ibadah tersebut. Kementerian Haji dan Umroh Saudi mengumumkan bahwa umroh bisa memakai berbagai jenis visa. Kementerian Haji dan Umroh negara tersebut menyatakan ibadah umroh bisa dilakukan oleh pemegang semua visa, termasuk visa pribadi, keluarga, transit, kerja, hingga e-visa. Saudi juga mendorong jemaah yang akan umroh untuk menggunakan aplikasi masuk guna mendapat izin dan mematuhi waktu yang ditentukan. Platform Nusuk memfasilitasi berbagai prosedur termasuk pengaturan akomodasi bagi umat Islam yang berencana melakukan umroh dan mengunjungi Mekah dan Madinah. Dalam beberapa bulan terakhir, Saudi memperkenalkan sejumlah fasilitas untuk memudahkan jemaah luar negeri yang ingin umroh. Terima kasih telah menonton!